Pemirsa larangan warga negara asing masuk ke Indonesia mulai berlaku 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga dengan protokol yang ketat. Sejak pukul 6 pagi tadi, mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021, warga negara asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Pelarangan WNA masuk berdasarkan surat edara nomor 4 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Satkes Penanganan COVID-19. Penutupan sementara masuk ke WNA dari semua negara meliputi penerbangan langsung maupun transit. Pengecualian hanya berlaku bagi pemegang visa dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi pejabat asing tingkat menteri ke atas. Selain itu, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas serta pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal juga tetap diizinkan masuk Indonesia. Dari Tangkerang Banten, Vito Erlangga, Adi Supriyatna, INews melaporkan.